selamat menikmati 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 tapi kalau dalam pandangan psikologi sendiri Kak Gita, ada nggak sih sebenarnya art healing itu? art healing ya aku tuh denger ceritanya Alia jadi keingat nih, salah satu teori di psikologi, adenapnya humanistik, jadi dia juga liatnya tuh dari tanaman tau jadi kayak Alia sih, di tokoh ini tuh namanya Rogers, dia tuh ngeliat dia kan tinggalnya di luar negeri ya di Eropa, di Amerika, kita lupa jadi dia ngeliat pas musim dingin, kentang-kentangnya itu ditaruh di basement akhirnya kan sinar mataharinya nggak cukup terus letaknya juga di bawah gelap, akhirnya kentangnya tuh nggak sebagus ketika berada di lingkungan yang sinar mataharinya cukup kayak gitu kan, karena waktu itu musim dingin nah, dia ngeliat tapi, walaupun keadaannya sesusah itu, si kentang ini tuh berusaha untuk hidup gitu, kayak tumbuh sebisa mungkin gitu, dia mencari sinar matahari dia ke arah situ gitu, gimana kun dia berusaha tumbuh nah, dari situ tuh Roger tuh melihat berarti manusia tuh sebenarnya kayak gitu juga jadi ada teorinya kalau kita tuh memang dipengaruhi sama lingkungan kita gitu ya salah satunya tapi sebenarnya dari dalam diri kita kita tuh ada ini loh kekuatan atau keinginan untuk terus maju terus sembuh untuk terus lebih baik kayak gitu art healing sendiri iya, jadi sebenarnya manusia tuh kayak gitu-gitu teorinya humanistik ya jadi dia melihat emang mungkin kita nggak sebagus ketika lingkungan kita tuh kondusif gitu ya pengalaman-pengalaman terus masa lalu dan lain-lain tapi sebenarnya dari dalam diri kita sendiri kita tuh ada keinginan untuk terus hidup gitu try thing gitu try kayak art healing sendiri itu sebenarnya ini ya terms popular aja gitu yang dipakai tapi kan maksudnya adalah healing through art gitu ya atau proses pemulihan menggunakan sendiri tapi kalau art terapi sendiri itu memang ada ke musuhnya bahkan memang ada profesional art terapis gitu oke berarti kalau dalam dunia psikologi sendiri adanya itu lebih ke art terapi ya ke terapinya gitu ya kalau art healing lebih istilah modern gitu ya kak ya iya istilah modern mungkin biar orang-orang tertarik nggak apa-apa sih kan ininya maksudnya sama gitu ya healing through art iya tapi keren banget sih kak Alya ini dari maksudnya dalam kondisi trauma kondisi yang tidak baik-baik aja itu kan sebenarnya sulit ya kak buat mencoba produktif gitu ya jangan kan buat produktif mungkin buat sekedar makan dan minum aja itu males gitu ya dengan soalnya berani buat nyiram bunga keluar rumah itu kan ternyata kita bisa menemukan inspirasi atau ya pemulihan baru gitu ya kak iya semuanya juga berasal dari keinginan dan juga komitmen ya selain keinginan komitmen untuk menjadi lebih baik gitu karena aku juga pernah tak merasa di posisi dimana kok aku nggak maju-maju aku menyalahi diri sendiri aku menyakiti diri sendiri secara tidak langsung dengan pikiran-pikiran aku keinginan ada nggak untuk maju? ada, jujur ada dalam hati, dalam otak aku ada tapi kayak aku nggak nyadar kalau komitmennya tuh nggak muncul dan nggak aku lakukan semua keinginan-keinginan aku untuk maju itu gitu jadi ya selain selain ada keinginan aku pikir penting adanya komitmen itu dan bentuk nyata komitmennya adalah melakukan hal positif secara mindful secara sadar bukan berarti kita kayak melakukan hal positif kayak sekedar melakukan aja tapi kayak kita nggak nyadar atau kita kayak nggak niat gitu kita harus bener-bener niatin dan juga memaknai kegiatan kita ketika kita berusaha untuk maju menurut aku itu penting prosesnya dalam kita sembuh kalau aku lihat nih Kak di movie klipnya itu ada ini peragaan pantomim eh pantonim ya pantomim itu hubungannya oh pantomim ya hubungannya dengan trauma dan pantomim tuh gimana Kak? apa maknanya lagi gitu? oke jadi seni pantomim itu salah satu bentuk seni pertunjukan ya yang memang sudah lama banget adanya gitu bukan sebuah bentuk performance yang baru dan memang aku ngerasa tapi di Indonesia jarang ya untuk orang yang pantomim itu jarang banget dan aku kan suka explore di dunia seni dari kecil aku suka gambar nah dari gambar ngelukis dan seterusnya ketika aku awal kuliah akhirnya ketika aku mengisi apa membantu salah satu acara waktu aku kuliah itu di acara yang sama tersebut aku bertemu dengan si seniman pantomim ini dan itu tuh sekitar tahun 2013 10 tahun yang lalu ya dan disitulah pertemanan kami berkembang saling support walaupun kita kegiatan dan bentuk seninya beda gitu dan dalam kurun waktu aku 10 tahun berteman itu juga aku memerhatikan aku observasi bahwa seni pantomim ini itu bisa digunakan sebagai media yang baik untuk menjelaskan atau mewakili hal-hal yang sulit disampaikan dengan kata-kata karena kan pantomim itu adalah pertunjukan yang tidak menggunakan kata-kata dia benar-benar explore 100% melalui rasa dan gerak sementara kalau orang yang punya penyakit mental atau orang yang punya apa trauma punya mustah-mustah ya walaupun dia kena trauma kan tapi kan belum tentu dia dia punya PTSD gitu kan ada orang-orang yang punya pengalaman buruk gitu kan seringkali kita sulit jelasin ya kan kita tuh kenapa gak punya kata-katanya jadi yaudah gimana kalau aku explore menyambungkan konsep itu momen dimana kita gak punya kata-kata lagi untuk ekspres sebenarnya kita kenapa dengan pertunjukan yang memang gak menggunakan kata-kata yaudah aku coba gabung aku sampein ide aku ke temen aku yang pantomim itu namanya Wanggi dia setuju akhirnya yaudah deh kita kolaborasi bikin music video itu itulah kenapa aku memilih pantomim dan bukan semata-mata karena aku juga ngerasa wah pantomim keren nih coba ah gitu enggak tapi karena memang aku sudah mengobservasi selama 10 tahun dan aku ngerasa ada kayak ada attachment juga dari diri aku gitu kayak aku respect sama bidang seni itu dan aku pengen bidang seni itu juga maju aku pengen kolaborasi gitu jadi itulah mengapa aku memilihnya pantomim bukan bentuk seni yang lain gitu keren kalau dari Kak Gita kan pandangan trauma sendiri itu gimana ya Kak apakah sebenarnya trauma itu bisa disembuhin enggak sih atau diminimalisir gitu oke tadi makasih Anca pertanyaannya keren banget aku juga udah lihat video akhirnya nah aku setuju sama Alia emang pada dasarnya sebenarnya uphealing itu awalnya muncul tuh buat veteran-veteran perang yang kembali dari perang terus mereka mengalami PTSD gitu ya jadi dia trauma dan sulit banget buat mengungkapin apa yang mereka rasakan itu lewat kata-kata karena beberapa kasus trauma itu memang berdampak pada bagian otak yang berfungsi untuk komunikasi atau speech sehingga kalau kita melakukan terapi atau counseling yang standar biasa ya pakai sharing bahasa verbal itu kesulitan gitu akhirnya muncullah terapi tadi terus juga bisa digunakan buat anak-anak berpenggaraan khususus jadi buat beberapa orang memang sulit untuk mengungkapin apa yang dia rasakan apa yang dia pikirkan itu secara verbal jadi biasanya non-verbal jadi kayak tadi Alia bilang bisa lewat gerakan-gerakan atau bisa menggembar melukis pokoknya banyak banget itu bisa semua nah trauma sendiri itu mungkin ada beberapa nggak cuma Aceh yang nanya kayak kalian-kali aku cuma nanya aku bisa sembuh nggak sih mbak aku bisa sembuh nggak sih mbak gitu ya bisa gitu kalau ditanya saya pasti bisa kalau sembuh bisa cuman setiap kondisi tiap orang itu beda-beda ya seberapa berat traumanya seberapa kondisi lingkungannya seberapa keinginan dia untuk sembuh dan juga berapa lama prosesnya nah itu kan tiap orang beda-beda nah jadi asalkan ada keinginan untuk sembuh tuh bakalan bakalan itu akan salah satu memudahkan proses itu juga buat menggunakan pantom pantomim aja tuh kayaknya aku tuh baru baru ini baru out of the book gitu kayaknya idenya nih menggambarkan sebuah trauma dengan seni pantomim dimana ternyata dari seni pantomim itu bisa menggambarkan kalau orang yang trauma itu kebanyakan itu tidak bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya dirasakan gitu ya kak nah kalau trauma sendiri kan kadang gini kak trauma itu berhubungan banget sama trigger ya kalau dari kak Alia sendiri menghadapi trigger itu lebih sering mengalihkan atau lebih sering udah deh hadapin aja lama-lama kebiasaan gitu kak kayaknya dari pengalaman aku aku menerapkan dua-duanya ya gitu jadi sebenarnya memang awal aku dapat diagnosa PTSD itu kan itu justru jedanya jauh jadi ketika kejadian kejadian buruknya itu terjadi di aku itu tuh itu beberapa tahun kemudian itu tuh kedilai efeknya gitu kenapa? karena memang akunya juga gak berada di lingkungan yang baik gitu kurang-kurang positif lah rada toksik gitu jadinya ada sumber-sumber lain yang menjadi trauma dan akhirnya makin buruk numpuk-numpuk kan alasan aku jadi trauma tuh numpuk banget gitu gak cuma satu kejadian tapi banyak kejadian dan sampai akhirnya aku tuh mimpi buruk terus mimpi buruk berapa tahun ya aku mimpi buruk sampai tahunan loh itu kayak setiap malam tuh aku pasti mimpi buruk gitu jadi apa ya lumayan kompleks gitu sampai akhirnya eh kucing aku lewat kayaknya sadar kayak lagi kenapa nih salah satu gejala yang aku ngerasa ini parah nih itu mimpi buruk gara-gara mimpi buruknya terus-terusan setiap malam sampai beberapa tahun gitu sampai aku tuh gak mau tidur dan aku tuh maksain diri untuk capek supaya kalau aku capek tidurnya tuh gak mimpi gitu sampai aku kayak gitu tapi kan gak gak sehat dong akhirnya dampaknya secara jangka panjang itu adalah ya gak sehat terus deh gitu si badan aku ini capek mulu ketika aku kerja gitu ketika aku kerja jadi aku gak optimal gak fokus terus kayak apa pas lagi kerja juga kan kadang gak ada waktu istirahat kalau aku kerja di entertainment kan gak harus 24 jam di depan kamera kan ada ada gantiannya sama cast lain ada waktu istirahat di belakang layar sampai aku pas di belakang layar tuh pas aku lagi tidur lagi tidur siang doang nih kan biasanya gitu ya di belakang layar pada ciri-ciri waktu tidur 15 menit 20 menit tidur itu tuh aku juga mimpi buruk kan terus mimpi buruknya katanya sampai ngigonya parah gitu memang kalau lagi di rumah orang-orang rumah itu tuh bilang ngigo ngigonya kadang sampai teriak-teriak tapi aku gak ekspek aku bakal ngigo juga di tempat kerja dan aku tuh tahu itu gara-gara ya temen kerja aku yang sampein ah lihat tadi kamu ketidurannya sampai ngigo bilang gini-gini-gini gitu dan gak cuma sekali gitu terus aku ngerasa kok si mimpi buruk ini makin nyebelin ya gitu kok mesti ngapain nih gitu dan justru aku malah jadi gak tahu trigger aku apa sampai udah kabur gitu jadi bisa dibilang si gejala ini jadi trigger aku juga gitu mimpi buruk ini dan apa selain itu juga kan salah satu trauma aku itu trauma kekerasan ya physical abuse waktu itu aku lagi syuting juga di Brimob gitu ini kayaknya mbak psikolog juga lagi langsung menganalisa aku kayak udah begini nih kenapa nih dia jadi lanjut aku lagi syuting di Brimob ya tadi pokoknya ya polisi aku sampe udah lupa 2019 apa 2020 gitu aku lupa kan 2019 kayaknya itu tuh lagi ada adegan si polisi-polisnya itu ngajarin para pemandu acaranya tentang huru-hara di skripnya itu memang cuma poin doang kan konsep kalau akan ada apa kegiatan sosialisasi tentang sosialisasi dan edukasi tentang huru-hara ya mana aku tahu kalau ternyata langsung dipraktekin terem banget aku bener-bener harus pakai gear-nya ya kirain cuma gear-nya doang abis itu belajar terus copot enggak tapi pakai si shield-nya juga terus ada orang-orang yang pura-pura jadi pendemonya yang dorong-dorong gitu terus kayak muku-muku teriak-teriak eh nangis lah aku wah itu kacau banget sampai bingung karena nangis panjang banget berjam-jam gitu jadi wah udah deh ini yang mendorong aku untuk ke psikolog minta di akunsel resmi dan juga dikasih banyak apa strateginya gimana caranya untuk overcome it gitu ketika akhirnya aku keinget gitu karena kan lumayan intens dan akunya juga sendiri bingung sebenarnya yang bikin aku mimpi itu apa karena ada banyak banyak banget nih sumbernya jadi kayak akhirnya aku mengikuti terapi dan juga aku minum obat untuk dalam jangka panjang untuk ditelaas satu-satu gitu dan itu kan kasus aku kasus orang lain belum tentu sama kayak aku kalau dari aku jadinya karena panjang dan banyak layer-nya ya aku harus tetap menjalani banyak banyak dan panjang banget nih durasi program yang membantu aku untuk membaik gitu kalau orang lain mungkin gak kayak gitu jadi aku gak bisa bilang juga cara-cara yang orang lain tipsnya tuh kayak gimana karena pasti beda kasusnya sekilas kayak gitu makanya aku aku ngerasa aku butuh untuk menulis tentang ini karena memang ini salah satu bagian yang besar dari pengalaman hidup aku gitu seperti itu ini cukup emosional ya dengar ceritanya gimana kata kita pandangannya nih mengenai trigger dari isi psikologinya nih ya sebelumnya I'm so sorry ya Alia kamu harus berada di hal-hal tidak menangkan dengan hidup gitu untuk trauma sendiri ya kalau untuk penyebab aslinya gitu ya misalnya dia mengalami kekerasan di tempat A atau dengan orang B dan lain-lain itu biasanya intervensi pertamanya adalah pergi dari situ gitu jadi kalau dia gak bisa pergi biasanya akan aksurankan oh ya udah setting kamarnya coba diubah kayak gitu atau rumahnya diubah dekorasinya kayak gitu-gitu kalau bisa sih pergi dari sana kayak gitu itu untuk yang penyebab asli traumainya terus kan kemudian jarang ya orang bisa langsung pulih gitu ya jadi masih ada prosesnya gitu mungkin masih keingat nah nanti kan ada yang namanya hal-hal yang mirip gitu kayak tadi Alia bilang di primob dia tuh mirip sama kejadian aslinya itu namanya precipitating event gitu kejadian yang mirip yang men-trigger trauma kita tadi nah untuk trigger itu sendiri kayak namanya aku niputnya precipitating event ya event yang mirip tapi bukannya itu kayak gitu ya itu sendiri bisa ada dua kalau mau dihadapi boleh tapi harus udah punya senjata dulu nih kita karena kan biasanya ketika ketika kita menghadapi itu kan biasanya ada gejala-gejala kayak panik cemas tadi kalau Alia nangis kayak gitu ya nah kita harus tahu dulu ketika kita menghadapi itu kita bisa apa yang mau kita lakukan nah kalau udah udah punya itu boleh nah biasanya apa nih senjatanya gitu ya bekal kita apa nih biasanya itu diajarin relaksasi sama terapisnya jadi ketika menghadapi itu dia bisa gak relaksasi sendiri otomatis gitu dia bisa gak ingatkan dirinya buat calm down gitu kalau misalnya bisa gak apa-apa gitu tapi lebih baik tuh awal-awalnya mungkin didampingi sama terapis gitu ya untuk menghadapi trigger itu gitu yang kalau misalnya memang merasa siap untuk menghadapi itu tapi kalau misalnya gak siap gitu menghadapi risiko itu eventnya ya gak apa-apa hindari aja dulu gitu sambil pelan-pelan karena untuk relaksasi sendiri kan memang kedengarannya mudah ya yaudah tarik nafas aja tapi kalau kita di dalam keadaan yang menakutkan buat kita kadang tuh kita bisa gak bisa lupa loh caranya relaksasi gimana karena caranya relaksasinya lupa kayak gitu kan nah makanya butuh pelan-pelan gitu butuh belajar butuh persiapan yang matang gitu jadi sebenarnya nangis itu gak apa-apa ya kak iya boleh banget justru kalau gak nangis justru kalau misalnya ada kejadian menyedihkan tapi kamu gak nangis tuh malah ketawa ya itu kan gak sinkron ya emosinya itu justru dipertanyakan kalau ada hal yang menakutkan menyedihkan terus kita nangis ya gak apa-apa gitu itu sejalan emosinya dengan ekspresi emosinya iya kadang kan kita suka denger orang buat nangis itu udah jangan nangis jangan nangis gitu kita mau nangis iya aku juga makin kesini semakin aku lebih sadar tentang hal itu aku juga jadi lebih peka kok orang ngomong gitu ya jangan nangis padahal kan nangis tuh sehat gitu jadi kayak aku sekarang lebih peka juga kalau membantu menenangkan teman-teman aku juga aku inget-inget jangan bilang jangan nangis justru dia harus nangis harus keluarin ya kan ya kalau ada temannya nangis gak apa-apa dipeluk aja it's okay wajar kalau kamu sedih oke membahas art terapi lagi nih kak dalam kondisi apa atau diagnosis apa sih art terapi itu bisa dilakukan gitu untuk diagnosis spesifiknya tuh gak ada ya Anca jadi segala diagnosis bisa bisa aja pakai art terapi tergantung terapisnya tergantung kondisi kliennya sih yang paling penting kondisinya itu gimana gitu memungkinkan gak sih buat pakai art gitu kan ada juga dia gak suka art gitu ada kita berarti pakai best talk terapi tapi mungkin ada yang hobinya itu memang jiwanya seni banget nih nah justru eh gak apa-apa kita pakai art aja justru mungkin itu lebih mudah buat dia untuk mengkomunikasikan apa yang dia rasakan dan apa yang dia pikirkan oke berarti ini art terapi ini sebenarnya udah cocok banget ya Kak sama Kak Alia selain nyanyi dan nulis Kak Alia menyalurkan ekspresi ini lewat apa lagi nih Kak kayaknya anaknya banyak deh ini terupa iya karena memang basicnya awalnya tertariknya dari kecil tuh lukis gambar dan mengkis kemudian jadinya kan karena itu hobi dari kecil ya jadi aku coba lakukan terus ekspor terus sampai kemudian ada kesempatan untuk lebih ekspor banyak dilukis waktu pas mulai kuliah akhirnya kuliah aku coba ekspor ikut daftar pameran pameran yang rame-rame iya daftar pameran yang sendiri daftar juga ikut kegiatan seni yang lain kayak performance iya gitu kalau dari nari sendiri juga aku mulai coba ngulik itu dari SMA gitu karena penasaran aja gitu karena dari kecil kan aku biasa coret-coret dan gambar aku ngerasa menyalurkannya ya dengan gambar dan cara-cara orang berkarya yang lain tuh kayak nari kan kayak menggambar juga tapi dengan gerak tubuh kalau menyanyi juga menggambar tapi dengan suara gitu jadi kayak aku pikir ini tinggal aku implementasikan aja metode-metode yang udah aku coba-coba dari kecil gitu sampai akhirnya waktu pas aku 2018 ikut Miss Indonesia itu juga yang bikin aku kaget gitu kok bisa ada kebetulan ini ya karena kalau aku gak ikut Miss Indonesia aku gak akan belajar nyanyi gitu gak akan ada tuh lagu-lagu yang kita bahas hari ini jadi dari dari seni dari segala proses kehidupan tuh bisa menemukan sesuatu yang sebenarnya kita gak tahu apa yang potensi lain gitu yang kita milikin gitu ya iya iya oke kalau ini Kak kita tadi udah bahas trauma dan perjalanan Kak Alya nih dari lagu Wet Flowers ini bagaimana proses survive Kakak sampai saat ini apa sudah menemukan titik terang atau gimana Kak mungkin aku bisa sampaikan dari perbandingannya ya gitu mungkin waktu pas awal-awal aku bener-bener terdampak secara negatif banget dari flashback-flashbacknya dan juga dari apa apa namanya misalkan ngeliat atau ngalamin lagi momen yang mirip tadi kan itu kan aku terdampak banget ketigger banget jadinya kayak bener-bener breakdown terus abis itu gak bisa ngapa-ngapain nah sekarang kalau aku misalkan lihat depan mata ada kejadian itu atau ada orang gituin aku atau ada muka orang yang bikin aku trauma lewat depan aku itu aku udah ngenangis lagi gitu sebel masih ada kesel masih kesel kayak penjel tembak orangnya gitu juga ada gitu tapi tapi sekarang udah bisa ketawa sambil sambil ada rasa ketawa ada bisa udah ada apa ya otomatis jadiin bercanda itu tuh bisa gitu jadi perbandingannya seperti itu gitu dulu sebelumnya gak bisa nangis nangis segala macem gitu sama yang bikin aku akhirnya cari yang usah itu kan juga si mimpi buruknya kan nah perbedaannya juga sekarang mimpi buruk aku udah jauh berkurang gitu muncul aku juga sadar aku coba tulis aku coba catat kalau aku mimpi buruk itu tuh gara-gara apa muncul ya rata-rata gara-gara misalkan lagi PMS atau lagi stress emang lagi ada banyak tekanan dikit di kerjaan atau mungkin di kehidupan pribadi atau lagi berantem sama pacar kayak sekali-sekali doang sekarang dan aku bisa menganalisa dan juga menemukan oh aku tuh lagi kenapa in real life di kehidupan nyata sampai akhirnya termanifestasi di alam bawah sadar aku tuh jadi bawaannya mimpi buruk dan itu udah nyambungnya gitu gak yang setiap hari lagi gak setiap malam lagi jadi kayak seenggaknya aku sekarang udah bisa lihat perbedaannya dan ke depannya aku gak memaksa diri untuk bener-bener menghilangkan semuanya karena aku udah menerima ya mau gak mau ini adalah bagian dari hidup aku gitu misalkan suatu hari ke depannya aku bahkan trigger lagi yaudah aku terima terus aku tinggal cari ke depannya solusinya apa gitu seperti itu oke berarti kalau yang aku rangkep nih dari proses perjalanan Kak Alia mungkin emang gak mudah ya Kak tapi mungkin yang bisa aku salut itu berusaha bangkit dan belajar menerima gitu ya Kak bener kalau dari psikologi sendiri Kak dari sesi terapi itu yang mendukung keberhasilan dalam proses pemulihan trauma khususnya selain tadi Kak Alia berusaha bangkit dan penerimaan itu apalagi Kak yang menyebabkan kita lebih cepat atau mungkin mempunyai keberhasilan gitu lah dalam proses pemulihan karena emang kan kita gak bisa ini berat banget ya itu kan kayak luka fisik kalau kita jatuh berdarah gitu luka fisik kan itu kelihatan kalau ini tuh sama terluka juga sikis kita cuman masalahnya gak betul-betul nah untuk keberhasilan terapi sendiri itu ada dua ya internal sama eksternal kalau dari internal sendiri itu adanya willingness dan readiness nih dari si kliennya kayak Alia kan dia udah ada keinginan nih untuk dia mau cari tahu dia dengan datang ke psikolog aja atau ke terapis atau ke psikator tuh udah menunjukkan keinginan gitu terus dia mau ikut terapinya dia mau berusaha sampai bertahun-tahun itu udah ready kesiapan jadi adanya keinginan dan kesiapan aja deh dulu kalau misalnya pokoknya intinya teman-teman kalau teman-teman udah sampai datang ke psikolog gitu ya itu tuh udah menunjukkan langkah yang sangat besar loh sebenarnya jadi itu harus diapresiasi kemudian ada faktor eksternalnya yaitu tadi ya support sistem kita lingkungan kita kita tuh mendukung gak sih atau jangan-jangan lingkungan kita itu malah menambah trauma kita kayak gitu ya gak mendukung gitu jadi malah malah mengingatkan terus-menerus atau maka melakukan hal yang sama nah itu yang kurang kurang apa ya itu tidak mendukung proses kearah lebih baik gitu jadi internal dan eksternal gitu jadi internal dari kitanya ada keinginan dan dari lingkungannya juga supportive gitu ada support system gitu tuju banget intinya harus ada kemauan dulu ya gitu kesadaran kemauan gitu ya ya bener tapi itu menurut aku harus juga kalau walaupun dua-duanya secara internal dan eksternal tuh udah bagus banget itu gak menggaransikan proses sembuhnya bisa cepat karena memang perjalanan orang-orang masing-masing beda-beda orang yang udah ada di lingkungan yang bagus dan juga punya keinginan kuat pun juga kayak bisa aja dia butuh bertahun-tahun bahkan puluhan tahun karena ya kita semua punya jalan yang beda-beda dan kayak jangan sampai itu jadi pikirannya tuh kayak aku harus kayak begitu supaya cepat sembuh gitu aku kayak harus kayak aku harus bilang gitu karena dulu aku waktu awal-awal berusaha mencari jawaban ya aku kadang mikir kayak kok gak sembuh-sembuh dan aku kok lama sembuhnya kenapa aku gak cepat nah itu tuh ternyata pikiran yang salah jadi kayak seengaja aku sekarang ngomong ke orang-orang yang denger jangan mikir tentang durasi prosesnya oke jadi gini sembuh tuh bukan goals ya tapi lebih ke prosesnya gimana kau bisa menerima keadaan kamu itu dulu yang awalnya sembuh tuh kayak bonus gitu loh tapi dengan tahap aja aku seneng banget Alia cerita Alia bilang nah yaudah aku terima aja pas apa kondisi kayak ini apa yang harus aku kalau karena itu tuh udah udah insight yang sangat-sangat bagus gitu secara pikiran psikologi pasti seneng banget ya denger Alia kayak gini gitu jadi penerimaan itu sebenarnya tujuan apa ya goals yang apa ya untuk dicapai gitu karena kalau kita udah bisa menerima itu nanti kejadian-kejadian di depan yang tidak menyenangkan kita juga bisa menerima hal yang lain gitu justru itu yang itu yang tujuan utama yang lebih baik jadi mungkin kalau sembuh versi orang-orang tuh udah aku gak gak inget lagi atau misalnya aku udah lupa gitu kalau lupa tuh gak mungkin gitu ya karena kita tahu yang otak tuh pasti inget terus kayak gitu pasti inget cuman gimana caranya ketika inget itu emosinya itu berubah gitu ya tadi Alia bilang Alia cerita dulu mungkin masih sekarang masih kesel tapi bisa ketawa-ketawa nah itu kan udah ada perubahan ya dulu mungkin keinget itu aja nanti itu nanti nanti lama oh masih sebel tapi udah berkurang nah itu kan suatu proses dan itu tuh udah udah apa ya mungkin kalau teman-teman bilangnya sembuh ya itu juga salah satu proses indikator sembuh kayak gitu bener-bener oh ya terus ngomong-ngomong soal lupa kayaknya ini juga menarik nih karena jadi agak agak-agak kontraditif gitu kalau orang-orang yang punya kejadian buruk yang parah banget kan emang kayak entah kenapa kita keinget terus sama kejadian itu ya jadi gak akan pernah bisa lupa tapi di aspek-aspek hidup lain bisa lupa kayak banyak banget tau iya banyak banget di memori aku tuh yang kayak bolong-bolong gitu rasanya kayak kok aku gak inget ya aku ngerjain ini kok aku gak inget ya aku begitu gitu kayak atau mungkin temen aku bilang alih kan kemarin abisnya begini-gini atau waktu pas kita kerja bareng itu kok waktu bulan itu kamu ngerjain ini kan terus aku gak inget gitu atau kayak kan memang waktu kecil juga aku sempat ngerasa kayak sulit berteman kayak dibully dan juga aku kayak ngerasa dijauhin gitu itu ada masa-masa itu jadi kayak aku benci banget masa-masa SD dan SMP memang dan aku mengaku gitu aku sampai sekarang masih kesel ih itu gak enak banget sumpah sebel gitu kayak not my favorite kayak yo gitu cuman jadi ada banyak pengalaman buruk jadinya juga kalau orang nanya dulu waktu SD lagi gimana apa kejadian yang seru apa nih waktu pas masa kecil aku gak bisa jawab lupa gak inget sama sekali gitu jadi kayak menarik aja untuk dibahas kayak gimana pengalaman-pengalaman buruk itu bisa berdampak kepada soal memori itu ya kayak hal yang harusnya gak diinget malah inget harusnya yang harusnya inget malah gak inget gitu kocok aja gitu ya gak sih iya iya karena bener-bener karena yang kita inget itu biasanya yang membekas ya yang sangat berarti buat kita baik itu sangat menyakitkan atau sangat membahagiakan gitu sih jadi yang sosok yang tengah-tengah mungkin gak terlalu diinget itu sama kocok karena karena gini trauma itu tuh kayak meninggalkan bekas kayak jejak jadi makanya lebih gampang keinget padahal sebenarnya pengennya lupanya yang itu gitu ya tapi kenapa yang happy-happy gak inget yang pengen dilupain malah keinget terus iya kadang itu tanda sih otak kita ngasih tau eh ini tuh belum selesai loh kayak gitu tau tau masih ada belum selesai jadi harus diselesaikan kak iya betul iya 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 berproses berproses dengan itu oke oke semuanya tuh emang proses ya kak kayak ngelupain tuh ya emang gak ada yang gampang ngelupain memaafkan menerima itu emang gak ada yang bisa bilang gampang semuanya proses gitu ya iya betul balik lagi nih ke tadi white flowers dan dari cerita pengalamannya kak Alya pesan apa sih yang yang kakak harapkan dari lagu white flowers ini biar teman-teman bisa lebih bangkit kah atau ada pesan tersendiri harapan iya aku jujur senang responnya positif dan orang-orang mau dengerin itu aja tuh udah itu aku udah bersyukur aku gak ada ekspektasi apa-apa gitu aku cuma melihat ini sebagai media aku untuk mengekspresikan dan bercerita aku tuh seperti apa yang aku rasain dan aku pernah mengalami apa gitu dan aku juga berharap orang-orang bisa berkaca gitu karena walaupun pengalaman buruk orang beda-beda tapi yang namanya emosi kan manusia punya emosi yang mirip-mirip ya kategorinya jadi kayak seenggaknya bisa berkaca kalau oh ternyata orang lain pernah loh merasa ini juga dan itu diwakilnya sama lagu itu jadinya gak ngerasa sendirian gitu kemudian kemudian juga adanya lagu ini dan juga musik videonya itu juga menjadi bukti bahwa hal yang buruk pun juga bisa diperbalikan menjadi baik gitu walaupun atar belakang ceritanya itu buruk tapi kita bisa memanipulasi ini apa kesempatannya gitu kayak ketika kita decide untuk membuat sesuatu yang positif dari situ kan jadinya kan akhirnya memori positifnya jauh lebih di atas memori buruknya dong ya gak kita kayak ngerasa kita inget-inget kayak bukan tentang kita menjadi korban lagi tapi kita menjadi winner karena kita sudah membuat karya dari situ dan juga kita membuat prestasi dari situ dan prestasinya pun juga bukan prestasi yang diakuin orang lain tapi pencapaian diri sendiri dan menurut aku itu sebuah bukti yang kuat gitu jadi kalau emang ada yang pengen ngeliat dan ngulik ya mereka bisa ngeliat oh ini bukti konkret kalau menjalani proses healing itu it's worth it oke jangan tunggu pengakuan dari orang lain untuk bahagia salah satunya itu oke kalau dari Mbak Gita sendiri gimana Mbak tanggapan tentang lagunya udah denger belum Mbak udah dan aku mengapresiasi banget ya Alia mau sharing tentang pengalaman yang tidak menyenangkan ya gitu ya dalam bentuk karya dan itu kan di publikasikan gitu karena gak semua orang lo sanggup untuk menceritakan pengalaman-pengalaman dalam hidupnya kayak gitu rasanya tuh berat banget gitu dan bisa sampai di titik ini tuh selain ini ya mengkasih tau ke orang-orang bahwa proses ini tuh nanti bisa bisa menghasilkan sesuatu yang positif loh gitu tapi ada juga nih satu langkah lagi yang menurut aku tuh penting juga gitu dengan adenya karyanya Alia ini aku berharap nih teman-teman di sana di luar sana yang pernah mengalami kejadian tidak menyenangkan juga dalam hidupnya di masa lalu itu jadi ngerasa gak sendiri gitu jadi tau ternyata gak sendirian loh banyak orang yang mengalami mungkin orang yang ngeliat mungkin orang kalau ngeliat Alia dari luar eh enak butir Indonesia terjadi entertainment kayaknya hidupnya happy-happy aja tapi siapa sangka gitu dia punya pengalaman tidak menyenangkan juga loh seperti kita-kita ini kayak gitu jadi teman-teman gak sendiri gitu jadi jangan takut dan kalau misalnya ada yang mengalami jangan apa ya jangan ragu buat ke profesional gitu apalagi kalau udah mengganggu Alia juga tadi sharing ke profesional juga ya Alia nah itu juga mengkampanyakan kesetam mental gitu karena kan apa stigmanya tuh masih negatif ya di Indonesia kalau terapak sekolah itu ah ini tuh pasti gak beres padahal enggak gitu justru itu proses pemulihan gitu kayak kalian jatuh berdarah harus kasih betadine dulu kan pedih gak kasih betadine pedih banget gitu lukanya di penggantan pedih proses pemulihan psikis juga gitu kayak gitu ya tapi makanya harus sama profesional gitu biar lukanya tidak terbuka terus-menerus gitu aku ada satu lagi mau nanya ke kalian maksudnya kan dari cerita panjangnya kalian tuh emang cukup emosional aku aku aja tadi makanya kemarin aku nanya kan kak kalau aku nanya gini aman gak aku takut membuka luka lama kan apa sih yang bisa bikin kakak mau bangkit bahkan untuk tetap kuat terus bisa menghasilkan karya gitu kan kadang kita ngerasa kalau udah jatuh gitu kayak aduh gak bisa ngapa-ngapain terus titik-titik kapan kakak bisa merasa diri kakak tuh worth it gitu pastinya itu baru ngerasa juga setelah aku titiknya udah di bawah banget gitu karena apa ya mana ya jelasinnya ya aduh jadi gimana pertanyaannya intinya kapan kakak merasa gitu kalau kakak nih masih berkesempatan istilahnya untuk bangkit berkesempatan untuk untuk sembuh lagi gitu aku kurang bisa jawab kapannya ya karena apa ya ya bingung juga jawabnya gimana kapan ya kurang tahu kapan ya titik baliknya I don't know karena jujur memang aku tuh perjalanan untuk sembuhnya itu tuh panjang banget soalnya ganti-ganti psikolog selama bertahun-tahun ya gitu kan cocok-cocokan ternyata aku juga baru tahu kalau ternyata pas kita lagi berusaha untuk meet commitment itu juga gak akan langsung klop sama terapisnya dan walaupun kalau udah klop bisa aja ada kendala lain yang bikin kita gak 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 apa namanya gak lanjutin gitu kayak ada kendala lain jadi ya aku bingung karena grafiknya jadinya naik turun gitu loh kadang kayak kadang aku ngerasa ada di masa lalu kayak oke aku akan mulai kembali nih aku udah gini itu selesai kendala turun lagi jadi kalau di secara grafik itu bukan berarti dibawah banget terus naik 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 gitu jadi gak lurus gitu karena aku orangnya suka gambar jadi aku suka jelasin aku kayak di saya pengen bangkit gitu karena ya it's up and down dan ya aku udah nerima yaudah kedepannya juga pasti akan kayak begitu aku cuma bisa tinggal apa kayak tadi Mbak Gita bilang gitu menggunakan amunisinya aku gimana gitu apa strateginya gimana untuk apa untuk diterapkan in case kedepannya aku down lagi gitu jadi ya gitu deh gimana tuh Cak bisa gitu proses sedikit itu ya Alia gak yang tiba-tiba jelep ada satu titik dimana kamu langsung bangkit tapi sedikit demi sedikit itu mungkin yang terkumpul yang membuat kamu kuat iya aku rasa itu jadi kayak disatuin gitu gak bisa dipikir jadi kayak cuma satu titik tapi kayak semuanya itu oke berarti ya tetap ini ya Kak intinya pada satu penerimaan dan mau aja gitu ya kemauan dulu gitu ya Kak walaupun itu sedikit sedikit tapi kan kita gak tau lama-lama juga bisa kita jadi ternyata lebih kuat gitu ya iya kurang lebih gitu terakhirnya mungkin boleh dong kasih pesan buat teman-teman di luar sana nih dari Kak Gita dan Kak Alia buat teman-teman yang mungkin sedang merasa tidak baik-baik aja atau berusaha bangkit gitu Kak Mbak Gita boleh ya Mbak Gita dulu yang mungkin perasaan tidak baik-baik aja ini tuh kayak emosi negatif gitu yang dirasain ya emosi negatif itu ada sedih, marah, kecewa semburu atau panggil kiri gitu ya ada banyak banget namanya memang emosi negatif tapi bukan berarti dia itu harus kita hindari atau aduh aku gak boleh merasakan ini sama sekali itu cuma namanya aja emosi negatif untuk memudahkan kita aja yang membedakannya sama emosi positif itu bedanya adalah dampaknya ke kita aja tapi semua emosi itu harus kita rasakan gitu ya baik marah sedih kecewa bahagia dia seneng itu adalah namanya emosi nah emosi itu teman-teman sifatnya adalah sementara dan berulang sementara itu gimana maksudnya ya kalau kamu hari ini sedih kamu tiga hari gak sedihnya gitu kamu nangisnya sampai Jakarta banjir gak? gak kan paling kamu menangisnya paling 2 jam itu sementara dia yaudah nanti ilang kalau kamu bahagia juga inget gak momen-momen kamu bahagia mungkin oh ketika di chat pacar atau misalnya ketika wisuda bahagia tapi bahagia terus gak sampai sekarang gak juga ya jadi cuma sementara aja kayak gitu dan dia tapi berulang nih emosi itu gitu ya kayak misalnya dulu kamu waktu wisuda bahagia nah sekarang hari ini atau kemarin kapan nih terakhir kali bahagia pasti ada lagi bahagia kan gitu atau nangis sedih dulu sedih nih kehilangan pecak terus kemarin-kemarin mungkin pas ngeliat video sedih ya nangis lagi kayak gitu jadi dia berulang kan emosi itu dia sementara dan berulang dan itu memang hal yang wajar banget gitu jadi kalau orang bilang aku pokoknya tujuan hidup aku bahagia wah berarti udah tercapai tujuan hidupnya karena kamu pasti pernah bahagia dalam hidup gitu ya walaupun sedikit atau misalnya jarang tapi itu pasti nah justru kalau dia menetap itu namanya gengguan gitu teman-teman apapun yang teman-teman ingatlah itu hanya sementara gitu jadi dia pasti akan pergi tapi gimana nih biar dia pergi ya dia harus nerima gitu dia harus di knowledge knowledge itu apa bahasa jenisnya disadari oh aku sedih nih sekarang ternyata oh yaudah aku terima aja kesedihan ini terus mau nangis yaudah gak apa nangis aja nanti dia akan pergi dengan sendirinya justru emosi yang tidak disalurkan itu gak disalurkan tuh kayak misalnya dipendem aja ya gitu kalau marah dia diem aja dia gak bilang kalau dia marah gitu dia sedih dia berusaha aduh gak aku mau nonton nah itu kan gak disalurkan nah yang tidak disalurkan itu sama aja kayak dikugur hidup-hidup dia akan muncul dalam bentuk yang lebih parah marah dipendem terus-menerus lama-lama meledak sedih dipendem terus-menerus sedih lama-lama dia jadi bisa depresi gitu jadi kalau ngerasa gak baik-baik aja hari ini ingat bahwa itu hanya sementara diterima dan disalurkan berarti emosi jangan dikugur hidup ya nanti kamu digentayangin gitu ya betul bener-bener setuju dari Kak Alia gimana Kak? kalau dari aku aku setuju banget dan aku bener-bener apa berharap temen-temen nyimak ya tadi Mbak Gita ngomong apa gitu dan kita gak boleh menghindari emosi negatif dari kecil juga dulu aku tuh kan orangnya gak ekspresif dari kecil jadinya kayak apa-apa ini juga di gambar itu juga gak bisa jelasin sepertinya itu apa gitu waktu kecil kan gitu kan dan banyak pendem pendemnya kadang pendemnya jadi gak ada ekspresi ingin atau kadang dulu tuh dipendem saking banyaknya sampai jadinya meledak marah terus orang-orang ngilanya Alia tuh gerampi ya Alia tuh begini ya Alia tuh judes ya padang gak maksud gitu jadinya udah belajar dari kesalahan saya sama asal bikin statement tentang kondisi diri gitu jangan asal mendiagnosa diri sendiri diagnosa itu tuh harus dari profesional beneran gitu loh jangan asal ngomong iya jangan self-diagnose jangan self-claiming gitu karena itu tuh bahaya sendiri sama bahaya juga sekitar kamu emang dengan kesan mingkat hal gitu kan pastinya kita semakin melihat dong di media kan di media sosial tuh banyak banget yang bahas kayak kita sekarang gitu juga maksud kita kan positif kan pengen jelasin pengen sharing gitu terus di tiktok juga banyak yang kontenin kadang-kadang kontennya bukan yang duduk ngobrol tapi kontennya kayak kayak bercandaan hal yang berarti jadi bercandain biar bisa dimaknain dicernanya mudah gitu kan kan banyak intensinya kayak gitu persebaran informasinya nah takutnya kedepannya banyak yang ngerasa kayak gak perlu ke profesional untuk bisa tahu masalahnya apa gitu jangan sampai kayak gitu ya gitu jadi kayak tetap aja harus ke profesional untuk dianggosa gitu dan juga dipantau gitu kedepannya next step-nya tuh apa aja yang yang bener-bener efektif untuk penyembuhan gitu kurang lebih gitu gimana tanggapannya jangan pokoknya karena ya karena tren ini ya karena tren sosial media jadi kebanyakan orang self-diagnose dan ya meremehkan kesehatan mental gitu mungkin maksudnya bisa jadi ada orang yang gak pengen meremehkan tapi malah apa mengundang stigma nah itu yang bahaya menurut aku dan lebih menyakiti untuk orang-orang yang emang beneran terjangosa gitu kan orang-orang yang kayak tadi kan Mbak Gita bilang masih ada stigma negatif nah banyak oknum-oknum yang nyebarin hal-hal negatif doang tentang ini aku ngerasa orang yang self-diagnose sebenarnya itu juga butuh bantuan tapi ya emang belum diarahkan dengan baik aja tapi ketika dia self-diagnose atau dia kayak mungkin dia manic terus habis itu melakukan hal-hal yang apa di luar dugaan tanpa diagnosa resmi ya itu kan jadi mengundang orang-orang yang punya oknum-oknum yang punya stigma negatif itu untuk terus berkoar-koar gitu itu malah jadinya berdampak negatif ke perkembangan kita nih yang kita udah bagus-bagus punya banyak ruang diskusi yang positif eh malah dihantam dengan stigma ikut lagi jadi kayak ya bukannya progres malah regress ya sedih gitu oke nah ini kak boleh dong kasih tau nih teman-teman yang belum denger lagunya kakak nih yang single ketiga white flowers teman-teman harus denger ya soalnya aku jawabin banyak banget yang relaps mereka di promen bisa didengar dimana oke jadi teman-teman bisa streaming di aplikasi streaming lagu favorit teman-teman antara spotify apple music deezer juks itu bisa dicari semuanya bisa di play jangan lupa masukin ke playlist kemudian kalau mau lihat video clipnya ada di channel youtube aku at alia.mp4 kalau mau lihat liriknya juga bisa ada lirik resminya aku tahu di video visualizer itu bisa benar-benar dilihat apa sih maksudnya apa sih emang kayak apa sih gitu semoga bisa menemani teman-teman dan juga bisa menghibur aku gak pengen bikin lagu yang maksa teman-teman nangis enggak ini semoga tetap aja entertainment di bawah seru aja semoga bisa menghibur dan semoga teman-teman semua bisa menikmati dan jangan lupa ke depannya aku akan terus berusaha untuk mengeluarkan karya yang baik yang indah dan semoga teman-teman bisa nikmati juga jadi tolong dukungannya ya thank you ya boleh di follow langsung instagramnya kak alia nur sabrina dan jangan lupa juga follow teman bincang that idea oke di penghujung acara aku mau mengucapkan terima kasih banyak ke kak alia dan kak gita terima kasih penjelasannya dari kak gita dan cerita pengalaman kehidupan sampai menghasilkan karya dari kak alia terima kasih banyak semoga pembahasan kita pada siang hari ini ada manfaatnya ada pembelajaran dan ada yang hal baik yang bisa diambil mohon maaf apabila ada salah kata terima kasih semuanya terima kasih kak alia kak gita sampai jumpa di acara lain makasih enca makasih alia makasih semuanya makasih enca makasih semua makasih mbak gita sering-sering gak terima kasih kak alia